Intro Tingkat kesembuhan pasien terkonfirmasi COVID-19 di kota Ambon terus mengalami tren penurunan yang baik. Setelah beberapa waktu yang lalu terjadi peningkatan kasus. Selano mengatakan bahwa berkat usaha dan kerja keras dari tim kesehatan serta tim satuan tugas dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari kota Ambon akhirnya hingga saat ini pasien terkonfirmasi yang masih dalam perawatan tinggal kurang lebih 1.300 pasien. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Ambon sekaligus Koordinator Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon Beni Selano kepada Tim Diskom Info saat pelaksanaan operasi justisi di Jalan Patimura Ambon pada 24 Februari 2022. Dirinya berharap agar angka penurunan pasien terkonfirmasi COVID-19 semakin tinggi dan penularannya semakin kecil. Jadi pertama-tama kami mengucap sebuah kepada Tuhan yang maha puasa Allah SWT karena atas perkenaannya maka kota ini sudah mulai membaik daripada penularan-penularan COVID-19 di mana terjadi tingkat penyumbuhan semakin tinggi dan tingkat penularan semakin rendah. Awalnya kita berada pada posisi 2.000 sekian tapi sekolah untuk kerja keras dari teman-teman dokter Tuhan 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 Ambon kerja keras dari sebuah masyarakat dan tim berikut total maka perlahan-lahan COVID-19 ini mulai turun dan sampai dengan hari ini masih tinggal 1.300 setiap yang masih dalam posisi 2 hari kemarin. Nah kita harapkan dalam 2 hari ini tentunya angka penurunan semakin tinggi dan penularannya semakin kecil. Bahkan diharapkan kalau bisa tidak ada lagi angka penularan tentunya itu diharapkan untuk kesadaran masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan sebagai wujud daripada proses secara memutuskan penyebaran COVID-19 yang lagi mengatalkaninya Kota Makumbang. Nah harapan kami dari tim kusus Kota dari pemerintah Kota Ambon agar seluruh orang yang tidak dikutuk di Kota ini bisa melakukan apa yang terbaik kalau tidak melakukan protokol kesehatan sebagai langkah penjagaan penularan COVID-19 di Kota. Harapan kita karena di akhir bulan ini kita sudah ada pada zona yang baik terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!